Nah, kamu itu sebenarnya ada rasa cemburu enggak? Ya namanya manusia ya pasti ada ya, namanya seorang istri itu pasti ada Ada mungkin sedikit, 10% atau 20% kan pasti ada, enggak mungkin enggak ada Kalau misalnya enggak ada, itu munak banget Ya maksudnya cemburu kamu rasanya bagaimana gitu ketika apa gitu yang bikin kamu cemburu Ya kamu gimana ya pertanyaan, kamu mau gimana sih ya? Nah kan pergi Tadi tanya sama dia, sama dia lagi tanya pertanyaan, sekarang apa ya? Ya kan ini cuma soal cemburu, saya tanya Ya cemburunya yang gimana dulu? Ya justru saya tanya sama kamu, kamu cemburunya itu bagaimana bisa tahu kamu tuh cemburu? Saya enggak tahu, kamu bilang seorang istri, kamu bilang kan cemburu kayak cemburu ya sama orang Ya itu bukan saya tanya seorang istri, kamu ya dari kenalan saya dulu Sebelum kamu jadi istri, ya waktu kamu masih baru di makmuk atau di nakmut Itu ya, ada rasa cemburu apa tidak sampai sekarang? Enggak, kalau yang itu enggak, masih belum nikah ya enggak Belum nikah enggak ada rasa cemburu? Enggak Sama sekali Bagus Kan sedetik sebelum pernikahan, ngelik bersama ya, biarin aduk Santri Kamu ngertut ya? Bapak aja Nah terus setelah menikah, mulai kapan kamu timbul rasa cemburu? Cemburu ya? Masa mantannya datengin ke rumah, gimana enggak cemburu? Cemburu ya, cemburu ya Cemburu ya Cemburu ya bagaimana kamu? Mantannya, mantannya dateng ke rumah, mantannya yang laki-laki ke rumah Ini lagi pake acara, gimana enggak cemburu kan kesel ya Yang ditemenin bukan istrinya sah, malah mantannya begitu kenapa sih kamu pertanyaan pertanyaannya cemburu yang gimana itu dijelasin yang itu cemburu selain itu kamu nggak pernah jalan sama orang lain memang itu saya jalan sama orang lain semua itu karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala mak jadi kita sebagai manusia hanya menjalankan saja rasa cemburu itu mungkin jadi kamu cemburunya cuma segitu doang segitu dong cemburunya mending dibuang jauh-jauh udah kalau cemburu cuman segitu tanggung banget emang kamu nangis gitu kalau cemburu kamu nangis atau kamu teriak-teriak atau gimana Hai waktu kamu ngukapin rasa cemburu kamu gitu kesel iya masih rasa keselnya bagaimana sifatnya gimana kalau gila-gilaan marah ya maksudnya begitu dong bagaimana saya juga nggak ngerti ini kan biar saya ngerti dan denger langsung dari kamu yang ngomong lainnya kalau ya diimut berarti ya marah kesel semuanya Hai semua orang ya bukan Hai panik doang kali ya kalau misalnya mantannya dateng terus nginok terus ditemenin sama lakinya itu semua juga pasti kesel enggak kan kamu sendirikan dalam agama Islam gitu ya kamu sering baca Al-Quran sampai tiap sore dan bagaimana rasanya memuliakan tamu gitu lho Ma memuliakan memuliakan itu kan bertahap sampai masa sampai malam nemenin tamu-tamu cewek memuliakan tamu itu ya ada ada-ada badatnya Hai itu ya itu namanya memuliakan tamu kamu menulakan tamu itu kamu aja yang sungguh Don susah-susah eh 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 kalau sami anak nemenin anak iya betul itu nemenin anak memang maaf sebenarnya nemenin anaknya supaya tidur gitu nemenin anaknya lakuinnya diabaikan hahaha ya betul kamu masih ketawa kalau ngingat begitu berarti seneng seneng sekarang udah jauh menikah siapa udah nikah nanti bu emang bubunya kalau dia belum menikah sama udah menikah beda lah belum-belum nikah ya keganjenan ya belum ini aku belum dapat-dapat pasti kan ada harapan ih 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 kamu bilang loh mantan aku keganjenan kamu marahin lu kalau nggak keganjenan ngapain nyamperin lagi ada apa urusan ya sampai teteng-tengah pada ngomong-ngomong apa lagi ah eh eh ah hai masa begitu simak di jangan begitu jangan menjelekkan orang lain kan tidak tahu juga kalau kamu jadi mantan aku kamu nyamperin aku juga hai eh Udahlah ya Hai selama ini apa yang harus cemburui kamu nggak pernah Hai macem-macem macem macem Macem-macem yang bagaimana Dari dulu emang saya cuman satu macam Mau macem-macem bagaimana Saya dari dulu cuman satu macam Begini saja Yang kamu menganggap macem-macem itu apa Gunakan kata-kata itu yang jelas Ya makanya kamu gak macem-macem Jadi apa yang kamu tanya Semburu gitu loh Ya maksudnya macem-macem itu apa Saya dari dulu emang satu macam begini doang Yang dimaksud macem-macem itu apa Macem-macem sama cewek Ya macam-macem bagaimana maksudnya Main sama cewek Main yang bagaimana maksudnya Ya jalan-jalan Ya pasaran lagi Ya deket sama cewek sampai gak pulang Oh jadi kalau Jadi tiap hal di rumah kok Berarti kalau saya itu jalan pacaran sama cewek Tapi masih pulang berarti Gak cemburu masih ya Gak kesel gitu Gak tahu Ya tadi kamu bilang Main sama cewek jalan-jalan Terus gak pulang begitu Itu kamu jemburu Kesel Nah ini karena saya jalan-jalan sama cewek Pacaran Tapi masih pulang berarti kamu masih senang aja gitu Tidak capek Umangnya bolak-balik Bolak-balik bagaimana Saya bertanya serius Tadi kamu bilang apa Tadi kamu bilang Laki-laki Pergi Gak pulang-pulang Pacaran Jalan-jalan sama cewek lain Kamu marah Kesel Ya Nah kalau suaminya masih pulang Habis pacaran jalan-jalan sama cewek Kamu gak bilang begitu tadi Ya harusnya jangan dikeselin dong Keselnya gimana Orang yang ngeselin Ini yang kesel Ya keselnya ngapain Saya tanya Apa yang bikin saya kesel sama kamu Ya sekarang enggak Gak tahu kapan Gak tahu kapan bagaimana Maksudnya Jadi kamu ngarepin gitu Lagi nungguin Kapan bikin kesel gitu Hah Jadi jawab dengan jelas Dengan seksama Dalam waktu Sesingkat-singkatnya Tadi pertanyaannya Cemburu-cemburu yaudah Ini memang Cemburu masih Dengan jawaban Sesingkat-singkatnya Udah singkat itu tadi Berarti kamu ngarepin nih Saya macem-macem gitu Maksudnya Wah Ininya nih Udah ini Nih 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 Dibayarin pake kas Bapak-bapak Tumpol lah Rapa kal Ini buat belanja Kas bapak-bapak Iya mana Apa gini Belanja 2000 ya Beli daging ya 2 kilo Besok 200 ribu Sekarang 22 ribu 22 ribu Tuh dia Bisa menggantar Hahaha Kamu yang ngomong sendiri kok Itu namanya Wanita ini ya Kurang bersyukur Dia tidak bilang Terima kasih Dia bilang Alhamdulillah Harusnya kan Kalau secara menerima Dia pendapatan suami Dia terus bilang Terima kasih pak Terima kasih pak Sudah diajarin nih Terus Alhamdulillah Alhamdulillah Dapat 2 ribu Batu daging Terse Saya ini Gak usah Nambahin katanya Ini juga Sesingkat-singkat Bisa Bisa daging Itu batuk itu Karena apa Banyak nahan itu Nahan kekesal Nah kesal kenapa Kamu Kesal kenapa Kata kamu Kayak nahan Nahan kekesal Itu Kamu ngaselin Apa enggak Oh Ngaselin Yaudah Kalau aku salah Maafin lah Ya Nahan kekesal Nahan kekesal Nahan kekesal